Intro Shalom dan selamat hari sabat Renungan grow pada hari sabat ini berjudul Makanan yang mirip bagian tubuh bagian yang ke enam Tomat Pernahkah anda membelah sebuah tomat? Jika pernah, menurut kalian bagian tubuh manakah Yang mirip dengan tomat yang sudah dibelah Jika kita perhatikan baik-baik bagian dalam tomat ini Mirip dengan bilik dan serambi pada jantung kita Lalu apakah ini berarti tomat juga baik untuk jantung kita? Ya tentu saja Mari kita bahas sekarang Menurut kalian, mengapa tomat berwarna merah? Walaupun mungkin ada tomat yang berwarna lain Tetapi pada umumnya tomat berwarna merah Tomat mengandung zat likopen yang membuat tomat berwarna merah Nah sekarang pertanyaannya apa itu zat likopen? Likopen merupakan zat antioksidan yang sangat baik dalam menangkal radikal bebas dan mencegah inflamasi yang tentu baik untuk kesehatan jantung kita Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal critical reviews in food science and nutrition tahun 2017 Menyebutkan bahwa efek likopen tersebut Bermanfaat untuk kelompok yang memiliki antioksidan dalam darah rendah atau mengalami tekanan oksidatif tinggi Kelompok tersebut mencakup para lansia, penderita diabetes, dan para penderita penyakit jantung Selain itu disebutkan juga bahwa konsumsi konsentrat tomat tertinggi dikaitkan dengan 26% pengurangan resiko stroke 14% penurunan penyakit jantung dan 37% resiko kematian yang lebih rendah Sama seperti tomat yang berwarna merah karena mengandung zat likopen Yang sangat baik dalam menangkal radikal bebas dan mencegah inflamasi Begitu juga dengan darah Kristus yang mengandung kasih yang berguna untuk keselamatan kita Itulah sebabnya di dalam Alkitab dituliskan di dalam buku 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 hingga yang ke-19 Demikianlah firman Tuhan Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Wow, luar biasa bukan? Kiranya renungan kita pada hari sabat ini boleh membuat kita sadar kembali Agar tidak menyanyiakan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita Yaitu dengan kita hidup sesuai dengan firmannya Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin